Halo Sobat PW, jumpa lagi Assalamualaikum Nah ini Mr. PW berada di Kabupaten Banyuwangi Di pusat kotanya, di dekat Masjid Baitur Rahman Dan Mr. PW akan bercerita tentang sungai yang unik seperti ini Inilah kelebihan dari Banyuwangi ya Sungai jadi unik seperti ini Namanya adalah sungai Kalilo Seperti apa keunikannya, akan kita review bersama-sama Kita buktikan setelah ini Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Terus ikuti video dari Mr. PW channel Let's go Jembatan Kepatihan Sungainya bernama Kalilo Kenal dengan nama Kalilo Inilah reformasi atau perubahan ya Yang ada di sungai ini Dulu sungai ini jelasnya tidak seperti ini Namanya sungai ya mungkin ada nuansa kumuh begitu ya Tapi disulap sedemikian rupa Sehingga menjadi yang menjadi indah seperti ini Bahkan ada itu loh, ornamen gajah uling Wah luar biasa ini Banyuwangi ini Dan terlihat juga lampu-lampu itu Ada, tapi memang pas kesini belum nyala ya Kita lihat ya, kita review lebih lengkap Tentang sungai ini Nah ini pinggirnya seperti ini Diberi akses jalan Dulu tidak ada ini awalnya Artinya ya sungai-sungai saja Tapi karena ada apa ya Mungkin ada inovasi ya Sehingga dibuatlah Rekreasi pinggir sungai seperti ini Sehingga ini dipakai sebagai akses warga juga Berarti warga juga sangat diuntungkan Dengan adanya Apa ya, jalan atau jembatan yang di pinggir sungai ini Nah seperti itu Jika kita lihat dari jauh Bawahnya seperti itu Dan kita lihat Sungainya ini bersih Jadi warga disini Sudah sadar bahwa Memang sungai harus dijaga kebersihannya Sehingga bisa dipakai untuk wisata Dan ini ada Prasastinya ini Pohon Eloh Sepanjang sungai Tertulis dalam peta Banyuwangi Pada tahun 1915 Nama K-Loh K berarti kali Atau sungai Sedangkan loh Eloh Atau loh Sejenis Pohon beringin Yang juga muncul Dalam legenda Jakah Tingkir Di sungai Bengawan Sulu Sepanjang sungai Sepanjang sungai Banyak ditumbuhi pohon Eloh Selain daunnya lebat Untuk berteduh Pohon Eloh Juga berkasiat untuk pengobatan Lambat laun Muncullah nama Kalilu Atau sungai Eloh Mr. Pw Mr. Pw terus mencoba Terus mencoba Untuk menelusuri Pinggiran sungai ini Melalui Jembatan trotoar Dan ternyata Ada warung Yang tersedia Di pinggir Sungai ini Ternyata Menyediakan Beberapa minuman Dan Makanan Termasuk nasi bungkus Tahu Kuali kopi hitam Kopi susu Juga ada Beberapa camilan Termasuk Ketan kirip Baik Mr. Pw Terus mengikuti Jalan kecil ini Atau jembatan kecil ini Terus menyusuri Sungai Yang diberi nama Kalilu Terlihat Ada Anak kecil Yang sedang bermain Layang-layang Asik sekali Di tempat ini Di sungai ini Bisa dipakai Untuk bermain Layang-layang Biasanya kan Di tanah lapang Ini di sungai Dan juga Ada beberapa Bapak-bapak Yang sedang Duduk-duduk Menikmati sore Sambil Ngobrol Tentunya Dan juga Masih terlihat Ada anak kecil Yang lain lagi Sedang bermain Layang-layang Asik sekali Dan ternyata Sudah Ditangkap Layang-layangnya Dan Satu lagi Yang unik Disini Ada Perusahaan Tempe Bahkan Dibuatkan Prasasti Seperti ini Nah itu Perusahaan Tempenya Lagi membuat Tempe Di pinggir Sungai ini Kalau Sobat Tewi ingin Membuat Tempe Tidak perlu Mencuri Ilmu Karena Disini Sudah disiapkan Tata Caranya Caranya Membuat Tempe Mantap Sekali Setelah bertemu Anak kecil Terus Mengikuti Jalur Kecil Ini Di pinggiran Sungai Kalilo Dan Bertemu Dengan Sebuah Jembatan Kecil Yang Menghubungkan Antara Dua Kelompok Rumah Ini Pertuliskan Loh Kanti Apakah Loh Kanti Nanti Kita Akan Cari Tahu Maksud Dari Loh Kanti Masih Dari Pinggir Sungai Kalilo Kalilo Terlihat Ada Bapak Bapak Sedang Duduk Sambil Ngobrol Sudah Sedang Apa Ini Santai Santai Mau Mancing Atau Tamasya Asli Sini Pak Oh Warga Sini Saya Kagum Ini Jember Ada Sungai Warna Warni Di Tengah Kota Sudah Lama Ini Seperti Ini Berarti Enam Tahunan Gitu Ya Kesan Kumuh Kan Tidak Ada Seperti Ini Biar Biar Bersih Kalau Sudah Bersih Kan Mau Ngotor Kan Tidak Enak Ya Saya Heran Loh Kok Ada Kali Kok Indah Kayak Gini Lama Ya Ini Dananya Dari Warga Apa Patungan Dari Pemerintah Oh Ada Oh Warga Kerja Bakti Gitu Ya Dikaryakan Dibayar Dibayar Oh Pentas Ya Saya Minta Kan Jadi Tengah Tengah Itu Dikasih Tempat Untuk Pentas Seni Baru Orang Jualan Hidup Tapi Kalau Lewat Kurang Ya Setelah Bertemu Dengan Bapak 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 Tadi Mr. Bw Terus Melanjutkan Perjalanan Menyusuri Sungai Kalilu Ini Wah Ternyata Ini Ada Tangga Naik Ya Sobat Bw Kita Ikuti Saja Tangga Naik Ini Kemana Wah Ternyata Ke Jembatan Utama Atau Ke Jalan Raya Kita Lihat Pemandangan Di Pinggir Jalan Raya Ini Seperti Apa Wah Kalilu Ini Ada Prasasti Gluk Kanti Misah Kesetiaan Seorang Wanita Ini Terkait Sejarah Tercatat Dalam Sejarah Perang Kuputan Bayu Atau Perang Penghabisan Dalam Melawan Belanda Semua Pemuda Dan Suami Pergi Berperang Yang Berpusat Di Hutan Bayu Songgon Termasuk Suami Nih Luh Yang Pergi Berperang Mengenakan Perahu Melalui Sungai Pada Peperangan Pertama Belanda Mengalami Kekalahan Sedangkan Peperangan Kedua Pejuang Belambangan Atau Banyuwangi Kalah Dalam Perkembuan Hampir Dipastikan Tidak Ada Yang Selamat Namun Niluh Tetap Setia Menanti Suaminya Pulang Dari Medan Langkah Setiap Hari Niluh Berdiri Di Sisi Sungai Yang Banyak Ditumbuhi Pohon Luh Sambil Menunggu Dan Berharap Atau Kanti Dalam Bahasa Usik Kabar Suaminya Hingga Muncul Nama Luh Kanti Yang Kira-kira Berarti Niluh Sedang Menunggu Dan Berharap Kabar Suaminya Luar 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 Bye Dadah 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 Dadah